Musim hujan yang melanda wilayah kebubatan Batahari sejak beberapa pekan terakhir ternyata cukup berimbas hingga berdampak terhadap hasil produksi batu bata yang menurun. Kondisi ini pun akhirnya membuat para perajin batu bata terpaksa menaikkan harga. Bahkan harga jual batu bata yang semula hanya sekitar Rp350, kini naik menjadi Rp450 per buah. Kondisi ini pun terpantau di salah satu pusat pembuatan batu bata di Talang Iduman, Kelurahan Teratai, Kecepatan Muara Bulian. Di mana salah seorang pengrajin batu bata, Rumi Seh, mengaku mereka terpaksa menaikkan harga jual batu bata, lantaran biaya operasional yang dikeluarkan saat ini jauh lebih besar dari biasanya. Sebab selama musim penghujan, mereka terkendala untuk mendapatkan bahan bakar seperti kayu, lantaran sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di mana dari harga semula yang hanya berkisar Rp400.000, kini mencapai Rp600.000 per mobil. Sementara dalam satu bulan, mereka mampu menghabiskan kayu bakar sebanyak 15 mobil. Selain terkendala bahan bakar, kenaikan tersebut juga dipicu akibat terhambatnya proses pembuatan batu bata selama musim penghujan. Sebab dari proses pembuatan yang biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 pekan, namun kini mereka harus menunggu hingga 1 bulan agar batu bata benar-benar kering dan layak untuk dijual. Alhasil kondisi ini pun berpengaruh terhadap hasil penjualan yang sebulan minimal 100.000 buah atau dengan penghasilan sekitar Rp35.000.000 selama 1 bulan. Kini hanya mampu terjual sekitar Rp50.000.000 atau berkisar Rp22.000.000 lebih. Pirdana Atrio, Jabi TV